Nungguin rendangnya 9 kalinya Aku gak lebaran di Medan Pasti sedih-sedih ya Apalagi kalau denger suara takdiran tuh Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah udah hari ke-30 Puasa Ramadan 2021 Atau tahun 1442 hijriah Hari ini aku mau masak-masak Seperti yang udah aku janjiin Udah aku bilang di vlog terakhir Tajil Ramadan Aku hari ini mau masak lontong Medan Dibantuin sama temenku Nanti dia dateng kemari bantuin aku masak-masak Terus aku juga mau buat masakan Turki untuk suamiku Sarma yang biasanya juga Kalau lebaran itu Mostly orang-orang Turki pasti buat Saya sarma ini Kita gak boleh jadi istri tuh gak boleh Jangan makanan kita aja dibuat Masak Mengerin takdiran Siap-siap buat lontong Asisten Lagi goreng tempe Buat rumpus lontong Pakai ini Ini jadi cantik Bersi 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 on process teri baunya wow ya yuk, masukkan tempe kok kurang tambahin lagi sambal teri udah siap putaran kedua sekarang masak taucu cabainya masih ditungis taucu kita mau ditinggal 60 hati hati ya kasih udah dibantuin sampai besok selamat lebaran muka udah udah minyak-minyak tau nih jadi ini sekarang jam jam setengah sembilan bukanya hari ini jam sembilan lewat lewat satu atau dua menit gitu aku lagi nyiapin pizza buat buka puasa sama ini ada apa namanya di bubur ya ialah corbasa buburnya orang Turki rendangnya aku masak rendangnya di api setengah paling kecil jadi memang lambat jadi ini mungkin sampai besok pagi aku biarin aja kayak gini ini biar gak goseng terus ini ada isian untuk makanan orang Turki makanan suamiku namanya Sarma tadi aku udah bilang apa belum ya nanti aku kasih lihat gimana hasilnya udah selesai buka puasa pake pizza sekarang aku mau lanjut lagi masak si Sarma makanan Turki untuk suamiku sama kayaknya kalo sempet aku nanti mau buat nastar sih sementara si rendang masih aku masak aku cemberingin gini ya terus kasih beras yang udah dimasak kayak kita mau gulung risoles itu loh tarik gini dipadetin sisi kanan kirinya ditutup pake sisi kanan kirinya terus kita tarik aku masih nungguin rendangnya nih aku kasih api yang paling kecil terus aku mau buat nastar ini selain nanasnya sama ini si Sarma tadi jadi itu masaknya emang harus ditimpa gini biar dia nggak keluar-keluar gitu isinya sekarang udah tengah malem nah sebagian udah masak ya aku mau istirahat mau tidur kalo gitu sampai ketemu besok lagi sayur 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 nangka ya nangka mudah gori sih kalo di medan bilang sama apa ini buncis aku gak punya kacang panjang lontongnya lontongnya bagus jadinya cantik tuh sambal terinya londangnya sayur mie hai 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 selamat pagi udah lebaran hari ini sebelumnya aku mau ngucapin minal aydin maul faizin mohon maaf layarin batin selamat lebaran semuanya sekarang aku mau siap-siap dulu mau bungkus-bungkus terus aku masih harus mau buat cake untuk dibawa ke rumah kakak iperku nanti dan juga bungkus-bungkus lontong mainannya untuk dibawa di bagian-bagian sama orang Indonesia tukar-tukaran makanan dan aku mau sarapan dulu nih udah aku taruh di tempat karena tadi buru-buru jadi gak aku videoin sayurnya karena masih panas aku taruh di botol-botol aja ini dia lontong medannya ada lontong pastinya nih rendang sambal teri sayur goris sama buncis pihun tauco undang sama kembang taho pakai kerupuk merah putih kayak di medan sekarang kita mulai makan yuk sarapan karena aku gak suka daging jadi pakai telur setelah kita boleh tadi kita bisa kasih ternyata lumayan ya tahun ini nggak bisa mudik Alhamdulillah masih bisa menikmati lontong Medan selamat menikmati Dapet dingkisan Harus jaga jarak ya Tuh, dapat dibagi-bagi Bagi-baginya disitu Ada dua loh, sama yang ungu Makanan-makanan semua Si salam-salaman Kanannya gimana, Gart? Ada si sayangnya Udah di jalan pulang Jadi suamiku Mau tempat Bukan mau Udah di jalan ke tempat abangnya Karena yang boleh dateng itu Cuma satu tamu Yaudah, aku jadi gak ikut Aku disini aja Sekarang udah selesai sama orang itu Orang Indonesia Mau pulang lah ke rumah Karena temenku mau dateng Ya, kayak gini lah ya Lebaran Ini lebaran ke-9 kalinya Aku gak lebaran di Medan Gila, udah lama kali berarti aku meninggalkan Medan Sejak 2012 Ini ke-9 kalinya aku gak lebaran di Medan Terus Di Jerman dari tahun semalam juga udah gak bisa kumpul Kalau lagi tahun ini lebih parah karena lockdown Aku naikin darahan umum Harus pakai masker yang kayak gini Yang ada Moncongnya ini Tapi ya Mungkin karena udah biasa Sebenernya sih sedih sih sedih ya Sepalagi kalau denger suara takbiran tuh Kayak kemarin tuh Dengar suara Takbiran sama temenku Kita tuh nangis Sebenernya pertama-tama Kok kayak Kayak teringat Teringat Kemeriahan lebaran di Indo Tapi ya Karena udah Udah biasa Jadi ya Gak sedih-sedih kali lagi By the way Di Indonesia juga hari ini hari merah Disini juga hari merah ya Kenaikan pisah almasi Kalau gak salah Chris Himmelfand Itu kalau gak salah Bisa Jerman Sekarang Aku mau Naik bus aja kali ya Apa naik tram juga bisa Sama aja sih Bus atau tram Pulang ke rumah Ngambuhin temenku yang mau dateng Sekarang aku udah jalan Mau ke rumah Ini udah deket rumah sih Jalan lagi Tadi akhirnya naik tram Yaudah Sampai ketemu di rumah lagi nanti ya Kita nge-vlog lagi di rumah sebentar Ini dia tamu yang ditunggu-tunggu Malam Nga gadis Udah keliling ya Sirup marjan Rasa marjir saya Manis belum Udah lah ya Kemanisan Kemanisan tambahin air lah Sirupmu itu Kayak ini manisan turki semua ya Nggak itu Dekasir tangguh orang maruku Tapi coklatnya kayaknya ya Udah diingin Ayo Udah diingin Itu dari grup tadi Iya Semua masukin aja Kalau pakai tangan sekarang dia bau Nggak Nggak bersih baunya Tadi ada yang ngasih Nggak bersih Apa ya Isinya Terima kasih ya Udah ngasih Ini tadi yang ngasih si Ana Isinya kuih kacang Makasih Ana Muka udah kusam ya Itu dia tadi Kegiatan lebaran pertama Di Jerman hari ini Mulai dari masak-masak kemarin Ngumpul sama orang Indonesia Di sini Terus tadi Ke rumah Oh iya aku lupa Tadi aku Ke rumah tetangga aku sih Tapi Nggak Nggak boleh di videoin Soalnya orang sini Privasinya Mahal Terus aku tadi ke rumah tetangga Orang maruku Bertamu lah ya Kayak Biar kayak lebaran di Indo aja Terus Gera tangan temen-temen Sekarang mau Istirahat Udah beres sih sebenernya ini Tapi belum selesai semua Terima kasih buat yang udah nonton Vlognya Vlog lebaran di Jerman Di masa lockdown kali ini Masih sama seperti tahun lalu Tapi Lebih parah sih Kalau aku bilang Karena Bener-bener lockdown Nggak boleh terima tamu Terima tamu Cuma Satu orang aja Dua orang Masih bisa lah Terima kasih buat yang udah nonton Selamat Idul Fitri semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh